Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Findy Channel Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kami akan memberikan tips tentang open camera Baik silahkan nanti bisa di download di aplikasi playstore karena saya sudah downloadnya sehingga kita tinggal membagikan tips di open camera Baik teman teman sekalian di open camera biasanya ketika kita menggunakan clip on clip on itu biasanya ada yang bisa langsung disambungkan dengan HP tapi juga ada clip on yang tidak bisa disambungkan langsung koneksi dengan HP untuk solusi tips yang pertama apabila clip on anda atau mic HP anda tidak bisa digunakan langsung ke HP anda bisa menggunakan aplikasi ini anda bisa menggunakan aplikasi open camera silahkan saja download di playstore kemudian silahkan disitu kalian atur di klik di pengaturan kemudian kemudian kalian tes di video setting kemudian kalian pilih ini audio shot ini di kalian pilih tinggal klik nah ini ada pilihan ini ada camcorder kemudian karena ini adalah mic nya clip on itu adalah eksternal maka pilih yang eksternal mic maka disini nanti clip on anda akan bisa digunakan untuk merekam audio nya kemudian yang sering terjadi juga ketika open camera itu penyimpanannya kan yang pertama tip yang kedua adalah bagaimana untuk menyimpan file nya di memory card atau di card SD biasanya disini penyimpanannya sangat sedikit karena hanya memori internal ini sudah saya pindahkan di memori eksternal bagaimana caranya silahkan kalian klik pengaturan kemudian more camera control kemudian kalian pilih yang use stroke access formwork ini kalian pilih kalian klik kemudian kalian pilih disini ada internal ada kartu SD kalian pilih kartu SD kemudian terserah kalian mau buat file baru disini juga bisa kalian buat file baru disini kalian misalkan saya buat file baru disini saya klik nama folder nya adalah open camera misalkan camera open camera kalian ok kemudian kalian pilih otomatis nanti file nya akan masuk di kartu SD pada file open camera sehingga memori anda bisa digunakan dengan baik dengan maksimal di kartu SD itu berikut untuk tips nya bagaimana memindahkan kartu dari internal ke menuju kartu SD sehingga ketika kalian merekam itu nanti file nya masih banyak dan bisa langsung disimpan di open camera saya rasa tip nya itu semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati